Halo rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di banyak negara lainnya yang sedang giat-giatnya belajar bahasa Inggris, juga sedang bekerja di sana. Salam hangat dari kami Good English Channel. Kali ini kita membahas tentang bagaimana caranya agar lancar berbahasa Inggris. Apa saja yang perlu Anda lakukan. Banyak orang mengatakan tidak perlu belajar grammar, tidak perlu belajar tensis, tidak perlu belajar aturan bahasa kalau ingin berbahasa Inggris. Itu adalah pembohongan. Karena untuk bisa berbahasa Inggris tentunya kita tidak menghapalkan teorinya, tidak menghapalkan grammar, tidak menghapalkan tensis. Tetapi kita menerapkan sesuai dengan aturan bahasa Inggris. Sehingga Anda benar-benar bisa cepat, bisa berbahasa Inggris dan lancar dengan mengikuti aturan yang ada, baik menyusun kalimat, menggunakan kata-kata, mengucapkan serta mengartikan sesuai dengan konteks pembicaraan misalnya. Oke, untuk itu agar Anda cepat bisa berbahasa Inggris, lanjutkan untuk belajar kali ini. Yang pertama, kita membuat kalimat tanya. Karena dalam berkomunikasi bahasa Inggris tentu tidak bisa lepas dari bertanya dan menjawab. Apa yang kamu beli tadi malam? Apa? What? Kamu? You? Beli? Buy? Bisa juga bentuk yang lain dari buy. Tadi malam. Last night. Itulah kata-kata yang perlu kita pelajari dan sekarang bagaimana membuat kalimat tanya yang benar. Apa yang kamu beli tadi malam? What you buy last night? Itu yang kita dapat dari kata-kata yang tadi telah kita pelajari. Masih ada satu kata lagi yang perlu Anda masukkan di situ, yaitu kata kerja bantu. Dalam kalimat tanya, mesti ada kata kerja bantu. Yang mungkin kita gunakan adalah do, bisa das, bisa did, tergantung kepada kalimat tanya itu sendiri. Lalu perhatikan. Lalu perhatikan, kata keterangan waktu last night. Itu menunjukkan waktu yang telah lalu. Tadi malam. Sehingga dari situ Anda dapat pelajari bahwa kata kerja bantunya adalah kata kerja bantu yang menunjukkan aktivitas saat yang telah berlalu. Yaitu did Kalau A, do, B, does untuk aktivitas sekarang Itulah yang benar untuk membuat kalimatannya dengan keterangan waktu last night Atau keterangan waktu yang lain yang menunjukkan waktu yang telah lalu Setelah itu Anda berlatih membaca, mengucapkan dengan baik Setelah saya bacakan sekali, Anda mengucapkan dengan bersuara Kita mulai What did you buy last night? Nomor dua Saya membeli komputer baru tadi malam Ini bisa sebagai jawaban pertanyaan yang tadi Saya I Membeli Buy Kata buy bergaris bawah itu berarti bisa kata buy dalam bentuk yang lain Komputer baru A new computer Tadi malam Last night Saya membeli komputer baru tadi malam I Bla 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 A new computer last night Kata membeli tadi Kita sekarang lihat bentuknya Apakah dia bentuk pertama, kedua, atau ketiga Kata kerja, kata kerja membeli Apakah buy Bought Nah setelah itu kita lihat Ada keterangan waktu last night Yang tadi telah kita bahas menunjukkan Waktu yang telah lalu Sehingga kita juga menggunakan Bentuk kata kerja Untuk menunjukkan aktivitas yang telah lalu Yaitu Bought Buy adalah untuk kalimat present Waktu kini Bought adalah untuk Kalimat past tense Waktu yang telah lalu Itulah cara menggunakan kata kerja I bought a new computer last night Sekarang belajar membaca I bought a new computer last night Nomor tiga Jam berapa pesawatmu tiba Jam berapa What time Pesawatmu Your plane Tiba Arrive Kata kerja Arrive Di garis bawahi Karena itu juga bisa berubah bentuknya Jam berapa Pesawatmu tiba What time did your plane Bla 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 Sekarang Kata tiba Apakah Arrive Atau Arrived Perhatikan Perhatikan Kata kerja bantu Did What time did your plane Setelah ada Did disitu Untuk membuat kalimatannya Dalam bentuk past tense Maka Kata kerja berikutnya adalah Kata kerja bentuk Pertama Karena did Sudah bentuk kedua Maka yang benar adalah Arrive Kalau arrived Tidak benar Karena Did sudah bentuk kedua Belajar membaca What time did your plane arrive Pesawatku tiba jam 7.15 Ini jawabannya Pesawatku My plane Tiba Arrive Jam 7.15 At 7.15 Pesawatku tiba jam 7.15 My plane Blah 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 At 7.15 Lalu kata tiba itu Apakah Arrive Atau Arrived Yang mana Kira-kira benar Atau C Arrives Setelah ada Tiga pilihan Anda menentukan Mana yang benar Memperhatikan pertanyaan sebelumnya Bahwa What time did your plane arrive What time did Menanyakan Aktivitas Atau peristiwa Yang telah lalu Maka Jawabannya Menyesuaikan dengan Pertanyaan itu Dengan mengetahui Ada did Disitu dalam bentuk Pertanyaan Kalimat past tense Maka Anda menjawab juga Dengan kalimat past tense Dengan berjirikan Kata kerjanya Bentuk Kedua Yaitu Did Berhubungan dengan Arrived My plane Arrived At 7.15 Itulah jawaban yang benar Untuk menjawab pertanyaan Dalam bentuk kalimat Simple past tense What did your plane arrive My plane arrived At 7.15 Belajar membaca My plane arrived At 7.15 Nomor 5 Mengapa kamu tinggal di rumah kemarin Mengapa Why Kamu You Tinggal Stay Di rumah Home Kemarin Yesterday Mengapa Kamu tinggal di rumah Kemarin Why Bla 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 You stay Home Yesterday Ini perlu Kata Kerja Bantu Perhatikan Apakah Do Atau Did Juga Mungkin Das Keterangan Waktu Yesterday Yang artinya Kemarin Menunjukkan Waktu Yang telah Lalu Pasti Anda ingat Bahwa Kalimat Itu Dalam Bentuk Past tense Menggunakan Kata kerja Atau Kata kerja Bantu Bentuk Kedua Yaitu Did Why Did You Stay Home Yesterday Silahkan Dibaca Karena Saya Lelah Untuk Menjawab Pertanyaan Kenapa Kamu Tinggal Di rumah Kemarin Karena Saya Lelah Ingat Dalam Berkomunikasi Pertanyaan Dimengerti Dimengerti Kemudian Dijawab Dengan Benar Sesuai Dengan Yang Ditanyakan Termasuk Juga Tentang Waktu Peristiwa Atau Aktivitas Yang Ditanyakan Karena Because Because Saya I Lelah Tired Be Tired Itu artinya Menggunakan Kata Tired Di depannya Harus Ada To Be Karena Tired Bukan Kata Kerja Karena Saya Lelah Because I Blah Blah Tired To B Nya Adalah M Was Manakah Yang Benar Ingat Pertanyaannya Why Did You Stay Home Yesterday Kata Yesterday Menunjukkan Waktu Yang Telah Lalu Tentu Dalam Jawaban Anda Juga Memperhitungkan Yesterday Itu Akan Berpengaruh Kepada Jawaban Anda Yaitu Why Did You Stay Home Yesterday Ada Did Kemudian Yesterday Menunjukkan Peristiwa Yang Ditanyakan Adalah Sudah Terjadi Di Saat Yang Telah Lalu Sehingga Jawaban Anda Adalah Because I Was Tired To Be Was Menunjukkan Peristiwa Saat Yang Lalu Kalau M Adalah Untuk Saat Ini Latihan Membaca Because I Was Tired Nomor Tujuh Saya Datang Ke Kota Ini Dua Minggu Lalu Saya Blablabla To This Town Two Weeks Ago Kata Kerja Datang Apakah Come Atau Came Come Bentuk Pertama Came Bentuk Kedua Sudah Bisa Ada Jawab Dengan Memperhatikan Keterangan Waktu Two Weeks Ago Dua Dua Minggu Yang Lalu Berarti Sudah Lewat Sehingga Anda Kembali Menggunakan Kalimat Past Tense Dengan Cirikan Kata Kerja Bentuk Kedua Yaitu Came I Came To This Town Two Weeks Ago Belajar Membaca I Came To This Town Two Weeks Ago Nomor Delapan Kapan Kamu Datang Ke Kota Ini Kapan Membuat Kalimat Tanya Tentu Anda Memerlukan Kata Kerja Bantu Sekarang Anda Lihat Apakah Do Atau Did Hubungannya Dengan Informasi Bahwa Saya Datang Ke Kota Ini Dua Minggu Yang Lalu Itu Salah Satu Cara Berpikir Untuk Menentukan Do Atau Did Anda Melihat Konteks Dari Pertanyaan Ini When You Come To This Town Kapan Kamu Datang Ke Kota Ini Berarti Orangnya Sudah Datang Karena Orang Yang Ditanya Sudah Ada Di Kota Itu Menunjukkan Bahwa Peristiwanya Sudah Terjadi Di Saat Yang Telah Lalu Maka Dari Itu Anda Bisa Menentukan Pilihan Adalah Did When Did You Come To This Town Belajar Membaca When Did You Come To This Town Nomor Sembilan Saya Pergi Berlibur Ke Bali Bulan Lalu Saya I Pergi Berlibur Go For A Vacation Ke Bali To Bali Bulan Lalu Last Month Saya Pergi Berlibur Ke Bali Bulan Lalu I Blah Blah For A Vacation To Bali Last Month Kata Pergi Apakah Go Atau When Berlibur Ke Bali Bulan Lalu Itu yang Anda Perhatikan Kata Keterangan Waktu Bulan Lalu Berarti Sudah Lewat Anda Dapat Memilih Yaitu When Go Bentuk Pertama When Bentuk Kedua Yang Digunakan Dalam Kalimat Past Tense Belajar Membaca I Went For A Vacation To Bali Last Month Nomor Sepuluh Saya Mengenakan Kemeja Setiap Hari Saya I Mengenakan To Wear Kemeja Assert Setiap Hari Every Day Saya Mengenakan Kemeja Setiap Hari I I Blah 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 Assert Every Day Perhatikan Apakah Kata Mengenakan Atau Memakai Wear Atau War Dengan Keterangan Waktu Every Day Yang Artinya Setiap Hari Berarti Berulang Ulang Dalam Kalimat Present Tense Waktu Kini Yang Menggunakan Kata Kerja Atau Kata Kerja Bantu Bentuk Pertama Dengan Demikian Anda Bisa Memilih Wear Karena Wear Adalah Bentuk Kedua Dari Wear I Wear A Shirt Every Day Silahkan Dibaca Rekan 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 Semua Dimanapun Anda Berada Itulah Tadi Telah Kita Pelajari Beberapa Kalimat Tanya Dan Beberapa Kalimat Jawaban Agar Komunikasi Anda Menjadi Lancar Bisa Menyambungkan Antara Pertanyaan Dengan Jawaban Jangan Lupa Bahwa Beberapa Aturan Telah Anda Pelajari Dan Telah Anda Terapkan Dalam Kalimat Kalimat Tadi Sehingga Menjadi Tidak Sulit Lagi Buat Anda Menggunakannya Terima Kasih Banyak Kepada Rekan Rekan Yang Telah Subscribe Begitu Pula Rekan Rekan Yang Menulis Komentar Untuk Sehari Hari Sangat Berharga Buat Kami Dan Juga Buat Anda Bisa Bertanya Pada Juga Rekan Rekan Yang Dengan Baik Hati Membagi Bagikan Konten Konten Yang Ada Pada Video Ini Terima Kasih Banyak Dan Juga Bisa Anda Lanjutkan Dengan Memberitahukan Kepada Rekan Rekan Anda Yang Berada Di Luar Negeri Tentunya Sedang Bekerja Atau Sedang Menuntut Ilmu Di Situ Untuk Bisa Bergabung Bersama Kita Di Sini Oke Rekan Rekan Semua Mudah Mudahan Semua Pada Lancar Berbahasa Inggris Dan Sukses Dalam Kehidupan Masing-masing Sampai Jumpa Pada Pembelajaran Berikutnya Pembelajaran 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 Pembelajaran